Oke teman-teman semuanya di materi terakhir kita membahas mengenai listing atau main listing listing utama untuk tampilan dari properti kita ya teman-teman nah sekarang kita akan coba untuk menampilkan listing tersebut di halaman tertentu ya mungkin teman-teman bisa ke bagian laman semua laman kita akan buat dat halaman dulu ya di sini oke sudah ada halaman teman-teman ternyata ya kita sudah buat kita sunting halaman home ya jadi kita akan coba tampilkan dulu di halaman home apakah berfungsi atau tidak ya oke sunting dengan elementor teman-teman jadi kita akan menggunakan elementor ya karena ini teman-teman untuk plug-in krokoblock itu sendiri saat ini kalau nggak salah baru support tiga plug-in ya elementor kemudian dari Gartenberg atau defaultnya WordPress kemudian kalau nggak salah satunya lagi bricks builder kalau untuk apa ya build builder yang lainnya sepertinya belum cocok teman-teman belum support ya dan kalau tidak salah juga di patch builder yang lain itu juga belum semuanya teman-teman baru sebagian misalnya di Gartenberg itu hanya beberapa bagian saat ini yang yang support ya kalau tidak salah seperti itu teman-teman oke di sini saya refresh lagi ada kendala oke di sini kita cari teman-teman listing ya namanya jadi di sini kita hanya akan mengetes apakah berfungsi atau belum ya ini teman-teman ya cari listing dan listing grid lalu nanti teman-teman ambil untuk nama listingnya itu apa listing yang kita kita buat tadi listing property main ya teman-teman ketikan saja di sini nanti akan munculnya ini Hai Oke di sini seharusnya sih muncul ya Ayo kita tunggu Nah di sini sudah muncul ya di sini datanya baru satu karena kita memang baru input satu properti ya temen-temen Nah sekarang teman-teman bisa atur saja nih di bagian kolom nomornya jadi disesuaikan dengan versi device-nya misalnya di tablet hanya ingin dua lalu di versi mobilenya mungkin kalau di versi mobile satu saja ya temen-temen karena kalau dua ini terlalu apa ya terlalu kecil-kecil nanti ya temen-temen kita setting satu ya Nah seperti ini ya Oke sekarang kita kembali ke desktop dan teman-teman perbarui lalu teman-teman sebenarnya bisa akses ya atau kita copy nama domain kita Oke kita paste ya temen-temen di halaman baru atau di tab baru dari browser-nya Oke mohon maaf ya temen-temen disini saat bagian ini dibuat sedang ada kendala di jaringan internetnya mohon maaf temen-temen bukan ini ya tapi karena saya menginstalnya di subdirektory jadi saya akan dengan paste ulang ya nah ini ya saya menginstalnya disini Oke kita coba akses temen-temen eh kita klik halaman home ya karena memang halaman defaultnya itu belum kita setting ya temen-temen Hai Oke disini Oke belum kita perbarui temen-temen jadi nanti pastikan diperbarui dulu ya Coba kita refresh kita tunggu ya Oke disini sudah tampil ya temen-temen jadi seperti ini ini tampilan property temen-temen sudah jadi ya teman-temen bisa lihat disini ada eh untuk statusnya dijual kemudian harga nah kalau kita klik klik temen-temen ini kita akan diarahkan ke single property atau ke detail property kita tapi pastinya ini eh saat kita mau akses detail property nanti belum sesuai dengan demo ya temen-temen karena eh memang kita belum membuat single post ataupun single eh propertinya ya Nah jadi untuk pembuatan single property eh temen-temen bisa lanjut di materi berikutnya ya jadi ini nanti temen-temen bisa close aja nggak apa-apa ya atau temen-temen bisa login ke dashboard website-nya Oke seperti itu temen-temen Hai Oke teman-teman semuanya bertemu lagi di materi pembuatan website marketplace untuk properti ya Hai Oke teman-teman disini di bagian langkah sebelumnya ya atau di bagian terakhir kita sudah coba untuk menampilkan properti ke dalam halaman home disini saya tambahkan satu properti lagi masih dari agent yang sama ya temen-temen nanti mungkin temen-temen bisa tambahkan satu atau dua ya terserah temen-temen eh sekarang temen-temen kita akan masuk ke dalam single post dari properti ya jadi ini propertinya kalau temen-temen klik namakan nanti akan mengarahkan ke detail postnya kita sudah lihat di sini eh ini adalah nama domain kemudian slash dari custom post type property ya Nah kemudian di sini dia akan diarahkan ke dalam URL atau judul post kita ya judul post ataupun produk propertinya ya di sini tapi di sini tampilannya belum menampilkan data properti yang kita input di sini ya di bagian properti atau di bagian formnya saat kita melakukan input ya jadi eh kalau dari sisi agen itu kan dia input properti ya teman-teman kalau kita ke sini ke account ya kita coba ketikan account nah ketika mereka add new atau menambahkan sebuah properti datanya kan ini ya seperti alamat dan lain-lain nah kita akan tampilkan sebagian lagi di dalam single postnya ya oke silahkan teman-teman kembali ke dashboard website lalu di sini teman-teman bisa ke bagian template ya lalu ke bagian template tersimpan atau save template kita akan menggunakan fitur dari Elementor Pro teman-teman silahkan klik tambah baru di sini teman-teman pilih jenis template-nya adalah single post ya oke lalu untuk penamaannya kita akan buat seperti ini single post underscore properti misalnya ya sebenarnya untuk penamaannya terserah teman-teman tapi pastikan teman-teman mengingat bahwa template ini akan digunakan untuk menampilkan single post dari properti karena kalau teman-teman misalnya namanya single post semua ya nah ke depannya jika teman-teman ingin mengedit itu bingung ya ini single post ini single post untuk bagian apa seperti itu ya jadi diusahakan berbeda ya saya akan buat namanya single post underscore properti lalu klik buat template oke kita tunggu teman-teman oke eh sekarang di sini kita close teman-teman kemudian teman-teman bisa tambahkan di sini sebuah section pilih satu kolom lalu ke sini teman-teman lalu kita masukkan bagian dalam atau intersection ke sini dan ini teman-teman klik kanan lalu hapus ya kolom yang sebelah ini jadi cuma ada satu lalu teman-teman klik kolom yang ini atau intersectionnya kemudian teman-teman ke bagian layout atau tata letak tinggi pilih tinggi minimal dan kita buat di sini 300 nah kemudian teman-teman ke bagian gaya di sini kita atur jenis latar klasik nah kita akan menggunakan warna maaf teman-teman menggunakan background gambar akan tetapi gambarnya kita akan ambil secara dynamic menggunakan fitur image jadi ini ya gambar yang ini jadi kalau mereka klik nanti di single property nya itu akan menyesuaikan dengan gambar yang digunakan di thumbnail atau fitur image nya nah berarti teman-teman tinggal ke bagian sini tag dynamics lalu fitur image oke sekarang belum muncul teman-teman bisa ke bagian pengaturan dulu preview settings di sini teman-teman arahkan ke property lalu kita ambil salah satu property misalnya rumah minimalis ya teman-teman cari di sini rumah minimalis rumah minimalis yang ini ya lalu klik apply and preview oke akan merefresh teman-teman oke sudah muncul ya sekarang nah sekarang tinggal teman-teman klik lagi di bagian section nya di sini tadi di bagian gaya kita menggunakan fitur image lalu posisinya kita pilih terpusat atau center seperti ini lampirannya asli di sini diulangi jangan ulangi display nya pilih sample atau cover nah jadi seperti ini ya oke berikutnya teman-teman bisa kasih border atau batas di sini kita akan masukkan border radius nah seperti ini ya saya akan masukkan 10 lalu teman-teman ke bagian pelapis latar kita bisa kasih warna di sini hitam misalnya nah kemudian nanti silahkan teman-teman atur untuk tingkat transparasinya ya jadi misalnya di sini kita buat 0,74 nah misalnya seperti ini oke sekarang teman-teman bisa coba publish dulu atau terbitkan lalu add condition di sini kondisinya akan kita tampilkan di dalam single post dari property oke berarti teman-teman perlu atur di sini di bagian singular ini ya teman-teman bisa pilih property dan diterapkan all ya atau semua save and close nah sekarang coba teman-teman refresh oke di sini kenapa belum berubah nah sekarang sudah berubah ya jadi teman-teman refresh lagi kalau teman-teman pakai plugin cache silahkan dihapus cache-nya dan dinonaktifkan dulu ya kenapa harus dinonaktifkan karena terkadang kalau proses production cache itu sangat mengganggu ya teman-teman karena terkadang kita sudah melakukan perubahan ternyata belum apa ya belum tersimpan atau masih menampilkan data cache-nya ya jadi dihapus dulu plugin cache-nya dan di sini sudah tampil ini background dari rumah minimalis kalau teman-teman ke halaman home kemudian klik rumah minimalis 1 maka di sini dia akan menampilkan background image-nya juga sesuai ya oke selanjutnya kita akan menampilkan nama property yaitu ini teman-teman judul property-nya ya ini ya oke teman-teman silahkan ke sini ke bagian widget teman-teman cari namanya dynamic field dyn ya ini dynamic field teman-teman tarik ke sini oke lalu teman-teman bisa disini biarkan ya untuk short-nya kita akan menggunakan post dan by title ya atau judulnya nah sekarang teman-teman bisa atur untuk warnanya jadi ke bagian gaya disini warnanya saya akan buat seperti ini misalnya ya lalu untuk penulisannya kita bisa sesuaikan jadi kita buat disini misalnya poppins oke lalu ukurannya 45 dan ketebalannya 700 nah seperti ini oke lalu teman-teman tinggal atur untuk apanya ya untuk posisinya coba kita klik di bagian section inner section ya tepatnya disini lalu kita letak-letak disini kita atur untuk perataan vertikal pilih tengah lalu teman-teman klik di bagian dynamic fieldnya disini nah lalu teman-teman arahkan di bagian gaya dan alignmentnya center oke teman-teman bisa perbarui dulu sekarang coba teman-teman refresh atau klik ya propertinya maka disini sudah menampilkan judulnya secara dynamic nah seperti ini ya oke kita kembali lagi ke dashboard ke page builder oke teman-teman kembali lagi ke sini dan sekarang kita cari namanya disini dynamic field ya kita masukkan ke sini oke lalu disini kita akan menampilkan alamat teman-teman jadi teman-teman arahkan shortnya ke bagian metadata lalu meta fieldnya kita arahkan ke bagian property dan alamat nah disini sudah tampil ya kita atur teman-teman untuk iconnya disini kita cari icon maps ya nah ini lalu sisipkan kemudian teman-teman ke bagian gaya disini kita akan atur dulu untuk backgroundnya teman-teman ya oke backgroundnya saya akan masukkan yang mana seperti ini ya lalu teman-teman bisa atur di bagian colornya warnanya putih nah disini penulisan dan teman-teman cari juga disini fontnya poppins lalu size-nya 15 oke atau size-nya saya biarkan default saja teman-teman ya oke kemudian kita bisa atur untuk line ini ya rata tengah ya atau center nah jadi seperti ini ya teman-teman oke lalu kita akan atur untuk padding dari ini ya dari content ini oke teman-teman bisa ke bagian padding disini kemudian kita atur atur atas 6 pixel dan bawah kita atur 6 lalu kiri sorry kanan 18 dan kiri 18 nah jadi seperti ini kemudian di bagian border radius kita buat 8 oke lalu iconnya teman-teman bisa atur disini warnanya saya akan buat putih nah jadi seperti ini jadi disini untuk menampilkan alamatnya ya oke lalu teman-teman sekarang bisa klik perbarui kemudian kita coba refresh teman-teman oke sekarang tampilannya sudah seperti ini ya oke jadi seperti ini dulu teman-teman untuk single post di bagian part kali ini ya untuk single post lanjutannya kita akan lanjutkan di materi berikutnya ya teman-teman oke jadi nanti teman-teman bisa lanjut ke materi berikutnya atau kalau mau di close silahkan di close dulu nanti kita akan akses bersama-sama di materi berikutnya ya kita bisa kembali lagi ke halaman home nya oke teman-teman semuanya kita akan lanjutkan kembali untuk pembuatan website marketplace property jadi silahkan teman-teman pastikan sudah dalam login dalam kondisi login ada di halaman home kita klik salah satu property yang kita miliki teman-teman oke disini ya sebelumnya kita sudah mendesain untuk bagian ini nah sekarang silahkan teman-teman ke bagian sini lalu ke bagian elementor ya pastikan sudah login biar muncul bagian ini teman-teman silahkan klik kanan di bagian single post property ya klik kanan dan buka link di tab baru saya geser ke sebelah kiri kita akan lanjutkan kembali teman-teman untuk pembuatan desain dari single post property ya teman-teman oke disini kita tunggu oke sekarang teman-teman kita langsung klik disini kita tambahkan yang dua kolom tapi yang ini ya saya akan pilih yang ini lalu kita ke bagian lanjutan teman-teman nah disini kita buat marginnya jadi persen kita aktifkan linknya kita buat margin atas 5% oke selanjutnya teman-teman bisa masukkan namanya dynamic field ya cari disini namanya dynamic field yang ini ya teman-teman tarik ke sini nah kita akan mengarahkan untuk shortnya ke bagian metadata lalu meta fieldnya kita arahkan ke bagian property ke bagian harga nah seperti ini lalu kita atur teman-teman untuk custom sorry untuk filter field outputnya kita pilih callbacknya adalah format number oke lalu di bagian sini teman-teman untuk decimal point decimal point ya kalau Indonesia itu pakai koma ya koma lalu disini kita ubah titik teman-teman untuk thousand separatornya ya atau pemisah ribuannya kalau Indonesia pakai titik nah seperti ini lalu untuk decimal pointnya kita buat 0 jadi seperti ini ya kemudian kita akan menambahkan apa namanya lambang atau simbol mata uang ya teman-teman berarti kita custom field outputnya di do come teman-teman silahkan masukkan rp titik jadi nanti muncul seperti ini ya oke jadi sudah muncul untuk format numbernya nah sekarang teman-teman tinggal atur di bagian style-nya ya teman-teman silahkan ke bagian gaya disini kita atur color-nya jadi hitam kemudian teman-teman atur penulisannya disini kita ubah jadi poppins oke lalu size-nya 25 dan keterbalannya saya buat 600 sorry 700 nah seperti ini oke lalu di bagian lanjutan teman-teman kita atur lebarnya disini jadi khusus dan saya akan buat 50% jadi seperti ini lalu di sebelah kanannya teman-teman disini saya akan masukkan namanya itu adalah status property jadi teman-teman kembali ke sini kita cari namanya dynamic term term ya term yang ini ya teman-teman tarik disini oke lalu kita atur from taxonomy-nya adalah status property jadi dijual atau disewa gitu ya status property-nya seperti ini lalu kita atur dulu di bagian lanjutan teman-teman nah disini kita atur lebarnya jadi khusus dan saya akan buat 50% nah jadi seperti ini oke sekarang kita ke bagian gaya lagi teman-teman nah disini kita atur untuk alignment-nya adalah rata kanan jadi seperti ini ya teman-teman kita perbarui dulu oke teman-teman disini kita ke bagian label kemudian untuk warnanya teman-teman warnanya coba kita cek dulu di bagian dashboard web kita teman-teman di bagian warna ini kita coba cek di bagian property lalu ke bagian status property oke disini sudah ada warna nih ya berarti tinggal kita ambil teman-teman untuk datanya nah caranya teman-teman di bagian dashboard web ini tadi di patch builder maksudnya teman-teman di bagian warna silahkan di klik lalu kita ambil warna nah disini silahkan ke bagian tag dinamis teman-teman oke lalu kita bisa pilih namanya term field oke lalu teman-teman arahkan ke bagian status property ya di bagian taksonominya ya arahkan ke bagian status property lalu fieldnya kita ambil meta field teman-teman ya nah lalu untuk meta fieldnya ini apa meta fieldnya ini ya warna status property teman-teman copy oke lalu paste disini di paste ya harusnya datanya muncul harusnya backgroundnya nanti berubah otomatis ya nah seperti ini ya oke jadi kita menggunakan fitur term field ya dari chat engine oke sekarang teman-teman ke bagian text color disini kita ubah putih nah seperti ini kita akan atur paddingnya teman-teman kita aktifkan dulu padding atas mungkin 1 ya lalu bawah 1 atau disesuaikan nanti dengan kebutuhan teman-teman kita atur di bagian margin kanan 15 pixel lalu margin kiri 15 nah seperti ini kemudian di bagian border radius saya akan buat 5 nah seperti ini ya lalu kita akan atur teman-teman untuk bagian penulisan disini kita klik dan kita cari saya akan masukkan ukuran 14 untuk fontnya lalu disini saya akan gunakan font poppins lalu size-nya mungkin atau ketebalannya ya mungkin 500 nah nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan oke kita perbarui dulu teman-teman nah sekarang coba kita refresh disini di bagian single property nah sekarang sudah menampilkan data seperti ini oke teman-teman berikutnya di sebelah bawahnya ya di bagian bawahnya kita masukkan namanya adalah divider atau pembagi teman-teman cari di widgetnya namanya divider atau pembagi kita masukkan ke sini oke nah kemudian kita ke bagian gaya teman-teman disini saya akan atur jaraknya 27 jadi seperti ini lalu kembali ke content dan disini untuk style kita pilih titik atau dot jadi seperti ini lalu ke gaya teman-teman kita atur warnanya disini sedikit transparan oke mungkin seperti ini saja ya disesuaikan saja nanti lalu sekarang teman-teman bisa perbarui dulu oke berikutnya teman-teman kita akan mengambil data jadi disini kalau kita lihat contoh kita akan menampilkan seperti ini nah ini ya misalnya ada tahun pembuatan lalu listriknya berapa dan seterusnya jadi ini data property nah di bagian ini nanti sedikit kompleks ya teman-teman untuk desainnya dan juga nanti untuk kondisinya ya teman-teman karena kita harus mengatur beberapa kondisi ya misalnya kita tidak ingin menginput contohnya nih ya nomor lantai ini berarti hanya untuk property terkait dengan apartemen ya jadi kalau rumah berarti nanti disini data ini tidak kita tampilkan nah nanti kita akan coba atur ya teman-teman oke sekarang kita bisa cari teman-teman namanya text heading ya atau tajuk teman-teman kembali ke widget disini nah kita cari namanya tajuk atau text heading teman-teman masukkan kesini oke lalu disini teman-teman ubah jadi tahun pembuatan gitu ya titik 2 lalu kita akan atur untuk style dari fontnya ya teman-teman oke kita ke bagian gaya disini kita atur warna hitam nah kemudian penulisannya teman-teman kita atur disini jenis fontnya jadi poppins lalu di bagian size-nya 14 oke lalu ketebalannya 300 atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya oke lalu teman-teman bisa ke bagian lanjutan disini nah kemudian teman-teman atur lebarnya jadi khusus dan kita buat 50% nah jadi seperti ini tahun pembuatan berarti disebelahnya nanti kita bisa panggil mungkin menggunakan dynamic field ya jadi teman-teman kembali kesini jadi ini teman-teman tampilkan satu per satu ya oke yang pertama kita ambil dynamic field teman-teman tarik kesini ya oke lalu untuk metadata nya untuk short nya teman-teman arahkan ke metadata meta field nya teman-teman arahkan ke tahun pembuatan di property disini ya nah ini ya nah seperti ini tinggal teman-teman atur di bagian lanjutan yang pertama lalu lebarnya disini pilih khusus dan kita masukkan 50% nah seperti ini teman-teman ya kemudian teman-teman bisa atur di bagian gaya dari font nya ya oke jadi kita ke bagian gaya disini font nya kita ubah jadi poppins teman-teman jenis font nya lalu size nya 14 dan ketebalannya 300 atau kalau terlalu enggak jelas ya terlalu apa ya terlalu abu-abu buat 14 disesuaikan saja sih nanti ya teman-teman oke lalu sekarang teman-teman bisa perbarui dulu nah sekarang teman-teman coba refresh disini sip sekarang sudah tampil seperti ini oke berikutnya teman-teman kita akan menampilkan data baru lagi di bawahnya yaitu untuk listrik ya berarti teman-teman caranya tinggal di duplikan teman-teman untuk di duplikat ya atau digandakan konten sebelumnya oke kita gandakan teman-teman ya kita klik disini lalu klik kanan dan gandakan nanti tinggal teman-teman atur sendiri ya untuk posisinya jadi kita tarik kesini misalnya tarik di bawah tahun ini berarti ya di sini nah seperti ini lalu teman-teman ubah disini jadi listrik gitu ya listrik kalau fontnya kurang besar nanti teman-teman kurang besar saja ya lalu yang ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya oke lalu kita tarik kesini di bawah listrik berarti ya nah disini biar dia di sebelah kanan nah lalu teman-teman ubah disini oke lalu teman-teman arahkan untuk metadata-nya meta field-nya maksudnya di bagian listrik nah seperti ini kemudian di bagian field output-nya teman-teman tambahkan listrik itu apa ya watt misalnya ya di belakangnya nah jadi nanti otomatis ada 1200 watt dan seterusnya ya oke lalu sekarang teman-teman klik kanan ini atau bisa diperbarui dulu ya teman-teman lalu yang listrik ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya kemudian kita tarik kesini lalu kita ganti ini jadi luas tanah gitu ya luas tanah misalnya ya oke lalu ini teman-teman klik kanan lagi dan gandakan atau duplikat nah teman-teman bisa arahkan dulu untuk meta field-nya ke bagian luas tanah oke lalu teman-teman buat disini untuk field output-nya jadi seperti ini M sub 2 lalu tag penutupnya seperti ini ya teman-teman jadi biar meter persegi seperti ini lalu teman-teman arahkan atur ditarik ya ke bagian dari bawah luas tanah biar nanti di sebelah kanan seperti ini oke perbaru lagi lalu berikutnya misalnya ada luas bangunannya teman-teman klik kanan dan gandakan nah kita ubah dulu untuk text-nya disini luas bangunan gitu ya oke lalu teman-teman tarik kesini nah sekarang yang ini teman-teman klik kanan dan gandakan kita ubah dulu meta field-nya ke luas bangunan di atasnya oke nah ini ini sudah benar ya dia sudah pakai msub karena kita menduplikat dari sini teman-teman tinggal tarik kesini nah seperti ini ya oke lalu yang ini teman-teman klik kanan lagi dan gandakan nah kita ubah text-nya disini misalnya jadi sertifikat lalu teman-teman tinggal tarik ke bawah nah seperti ini ya lalu yang ini teman-teman klik kanan dan gandakan teman-teman arahkan dulu meta field-nya ke bagian sertifikat mana ya sertifikat ini ya lalu untuk field output-nya teman-teman kosongan nah jadi biar seperti ini nah sekarang tinggal teman-teman tarik gini ya oke berikutnya untuk tipe property berarti teman-teman klik kanan disini dan gandakan kita akan ubah dulu disini text-nya jadi tipe property gitu ya lalu yang ini sorry berarti yang sertifikat ini kita naikkan dulu teman-teman kesini ya nah biar dia sejajar ya disini oke ini teman-teman klik kanan sorry kita klik dulu ya lalu klik kanan dan gandakan oke lalu meta data-nya meta field-nya teman-teman arahkan ke bagian tipe property tipe property itu yang mana ya teman-teman kalau enggak salah dia tipe ya oke di bagian tipe teman-teman sari oke setelah itu teman-teman tinggal tarik kesini nah seperti ini ya setelah tipe property misalnya kamar mandi ya kita kamar tidur dulu kita klik kanan dan gandakan oke teman-teman ganti untuk judulnya jadi kamar mandi gitu ya oke lalu teman-teman tarik ke bawah terima kasih Terima kasih.